Adanya pemberitaan sebelumnya informasi salah satu KMP Samudraferi alami kandas atau karam yang mana kapal tersebut kabarnya sedang engker. Namun kondisi suhaca di Trilands Lazunda kondisinya lebih baik menjadi pertanyaan netizen. Adakah ada faktor kelain dari perusahaan pelayaran? Posisi kandas kapal KMP Samudraferi tidak jauh dari pantai Pitch Merak menjadi tontonan warga yang melintas. Tidak banyak juga warga membuat status dan berselfie seperti kiriman netizen kepada redaksi Lugas TV. Berikut klarifikasi beberapa pihak kepada reporter Lugas TV Dendro, Sabtu, 1 April 2023. Kepala cabang Mabuhai Bisa jelas kan Pak Mabuhai terkait terjadinya kapal? Terkait netizen KMP Mabuhai Nusantara dengan Lugas Nusantara tadi jam 06.30 Kondisi cuaca emang di Merak ini emang lagi tidak bersahabat. Tadi pagi kampal kita yang sedang laku dia larat dan menyinggul KMP Lugas. Kondisi tersebut yang sekarang berlaku tak diadaskan di posisi kemerak. Tingkatnya faktor alam bukan? Karena sama-sama posisi kapal ini sedang berlaku. Jadi tidak melayani pencetalan. Dengan kondisi angin kecepatan kurang lebih 35 knot, kapal yang posisi dekat di sini larat dan jika Mabuhai Nusantara sementara ini hanya reling saja Pak. Artinya anglap ini tetap bisa arti. Anglap kita tetap masih bisa. Terima kasih. Ini sengaja kita taruh ke sini. Artinya dikandaskan. Bukan kandas. Tapi dikandaskan. Dengan maksud apa? Untuk menghindari kejadian yang lebih parah. Artinya kalau dia di tengah sana bisa jadi tenggelam. Tapi kalau di sini, dikandaskan di sini otomatis dia begini aja nih. Udah gak mungkin tenggelam. Itu aja pengetahuan. Jadi ini bukan kandas tapi dikandaskan. Bang Pak, SOP-nya memang begitu Pak. Betul. Jadi kalau sudah SOP seorang Mahoda itu apabila kapal tenggelam itu tidak bisa diatasi dengan segera, maka langkah pertama yang akan saya cari adalah daerah yang terangkal. Sehingga kapal itu ditaruh di terangkat yang terangkal mengakibatkan kapal itu dia akan turun lagi. Tapi kalau dia, dia akan di tengah sana. Kemungkinan kapal itu akan terangkap. Kronologisnya, singkat cerita, ini dampak daripada alam, bukan menenggol. Betul. Alam. Jadi cuaca puluh. Ini sama-sama rengger. Sama-sama labu jangkar. Kapalnya sama-sama berlabu jangkar. Cuma akibat larat, larat menyenggol lambungnya labu jangkar. Lambdor. Lambdornya labu jangkar. Berbuka. Sehingga menyenggol lambungnya labu jangkar. Setelah tersenggol dan bocor, air masuk tidak bisa diatasi dengan melakukan lima pompa, maka segera diambil tindakan sesuai dengan perintah pindian. Tadi kandaskan. Sehingga dicari dalam tempat yang paling lambat. Bang Togar, kapal yang menyenggol, kapal apa tadi? Mabuhai. Mabuhai. Dia nggak ada keresahan? Ya, nggak. Nggak ada. Hanya kapal ini ada keresahan. Bang Togar, ini lagi era lebaran ini. Kira-kira selain ini bagaimana di servis atau bagaimana bisa nggak? Ini bisa langsung dikerjakan. Artinya nanti bisa ikut? Mudah-mudahan. Anggut? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan anggutan lebaran bisa ikut. Ini segera karena dari pihak Mabuhai juga kita sudah ada kompromasi dan mereka bertanggung jawab untuk itu semua. Nah, ini sekarang lagi langsung dilakukan penyelaman untuk melakukan tindakan pertama minima menutup kebocoran. Sesudah nanti menutup kebocoran maka apa yang akan terlaku baru akan diselesaikan di atas sekalangan. Oke, saya geser ke Bang Lian mungkin ya. Bang Lian? Oke, kapal ini terjadinya sudah diselesaikan tadi faktor alam. Harapan Bang Lian untuk ada anglop setelah gini sudah kena bisa diselesaikan. Ya, saya berharap bisa diselesaikan dengan sesuatu singkat-singkatnya agar bisa diikuti angkutan lebaran kata Lali Trakarina saya. Cuman dari pihak Mabuhai kepala cabangnya sudah diurkut ke situ alam dulu dia bertanggung jawab dan siap dan dirugikan Lali Trakarina ini biar biaya dan mempercepat untuk memperbaikinya. Lali Trakarina selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati